Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hari ini saya buatkan sebuah tutorial TV LED LG kerusakan indikator nyala merah saja jadi kerusakan standby tidak bisa diremot Hai saya dekatkan kameranya supaya lebih jelas Hai lihat lampunya nyala merah jika saya remote tidak bisa hidup biasa kalau TV LG itu di tekan powernya pakai remote itu dia akan nyala bergedip dan nyala tapi ini kenyataannya tidak sama sekali langsung saja ini nanti saya bongkar yaitu tipe model LG 43 LH540 jadi kerusakan standby untuk mempercepat waktu jadi supaya lebih jelas langsung saja saya bongkar tidak usah basa-basi langsung saja saya buatkan tutorial pada hari ini jadi ikuti terus video saya Hai jadi kalau kita buka ya pelan-pelan saja santai Hai jangan terburu-buru tetap di sini itu banyak baut-baut yang masih kemungkinan belum belum terangkat jadi dengan tutorial saya ini bisa dilihat Hai sengaja saya buat untuk rekan-rekan atau pemula yang mau belajar Hai TV LED LG jadi disini kelihatan semua mesin sudah kelihatan jadi saya mau coba langsung saya colokan ke listrik jadi kerusakan TV ini standby atau hanya indikator nyala merah saja lihat sekarang saya coba langsung pakai remote apakah bisa ngerespon masih tetap jadi langsung saja saya cek di sini kita langsung cek yaitu Hai trum yang A yang masuk ke mainboard Hai ada 1,5 Hai terus 3,3 yang masuk ke memori juga ada Hai jadi terus langsung kita cek yaitu PSU yang mengeluarkan tegangan kurang lebih 12 atau 13 juga ada Hai yang belum yaitu 1,2 atau 1,1 di sini Hai tidak ada Hai dan lima volt yang ke USB juga tidak ada jadi kedua volt yang masuk ke mainboard ini sudah hilang rusak dari Hai kerusakannya seperti ada hangus bau terbakar seperti IC-nya sudah mati Hai hangus terbakar disini saya Hai copot saja mainboardnya untuk memudahkan saya memperbaiki Hai jadi baunya saja sudah bisa dicium pada waktu saya buka casingnya atau tutupnya baunya sangat menyengat yaitu IC-nya sudah terbakar seperti ini jadi langsung saja saya copot ini langsung saja saya ganti supaya TV ini bisa hidup mainboard ini bisa saya perbaiki dan saya berikan kepada yang punya jadi disini langsung saja Hai kemungkinan saya modif sebab IC ini ya mungkin kalau diganti ya kemungkinan tidak berhasil sebab komponen yang ada di tepi-tepinya atau di pinggirnya itu ya biasanya itu sudah konkret atau mati jadi disini sudah saya beri tema-tema dulu untuk nyoder pada waktu saya nyambung Hai saya buatkan yaitu jalur-jalur modifan Hai sekarang saya bersihkan dulu kalau kita memperbaiki mainboard yang masalahnya seperti ini kita harus memikir dua kali mau diganti baru atau dimodif sebab kalau diganti baru mahal juga harganya kalau dimodif enggak seberapa mungkin sampai hanya separuhnya saja tapi kualitasnya ini seawal lebih kuat sebab volnya yang saya pakai biasanya itu lebih besar ampernya itu lebih kuat saya teliti dulu barangkali ada tema-tema yang tertinggal jadi rencana saya ini langsung saya modif yaitu pakai tegangan 1,27 atau 25 jadi tutorial pada hari ini yang saya buat adalah untuk rekan-rekan semua tujuan saya hanya untuk amal jadi alat yang saya gunakan untuk motif yaitu alat seperti ini bisa dibeli di toko langsung saja saya solder yaitu membutuhkan strom 1,26 atau 27 jadi kita memperbaiki mainboard seperti ini ya harus betul-betul bersabar banyak ilmu banyak pengalaman jadi dengan adanya saya membuat tutorial seperti ini ya supaya bisa menjadi pengalaman pada pemula atau rekan-rekan yang mempunyai keluhan TV LED yang serupa seperti ini bisa langsung dimotif lebih kuat sebab saya itu sudah beberapa kali mencoba seperti ini 100% berhasil dan tahan lama sebab kalau kita ganti mainboard ya memang biasa orang yang punya ini nggak mau jadi saya pikir supaya bisa ringan dari segi beban biaya jadi setelah ini tinggal masang yaitu SMD 5V yaitu yang masuk ke USB mainboard ini kekurangan 2V atau 2 tegangan jadi saya cek dulu barangkali ada kontlet sebelum saya pasang jadi strom yang ke USB ini betul-betul harus normal khawatir nanti ada kontletan jadi kita semua masang komponen itu harus diteliti dulu barangkali ada shot atau kontlet nah ini yang masuk ke USB kita tes dulu barangkali ini kontlet kalau kontlet dicari kontletnya dari mana nah setelah sudah di agak normal kita yaitu tinggal masang IC SMD 5V yang mengeluarkan tegangan untuk USB jadi langsung di sini kita pasang di dekatnya USB ke ground supaya apa ya panasnya itu bisa menyebar jadi kita buatkan tempat di situ dekat USB jadi di sini langsung saja disolder tapi ya diberi timah yang agak banyak supaya panasnya itu lebih maksimal masang komponen seperti ini ya betul-betul harus konsentrasi jangan sampai tempatnya itu konsentrasi konsentrasi cara nyambung pun ya harus betul-betul diteliti dulu sebab ini jalur-jalur komponen salah sedikit saja main bot ini bisa fatal bisa langsung mati jadi disini memang betul-betul seorang servis harus sabar tahan uji tahan uji tidak tola-tole harus konsentrasi supaya pada waktu memperbaiki bisa sempurna seperti inilah yaitu cara saya memodif mesin main bot sekarang saya kasih tisu dulu mau saya tes apakah TV ini bisa normal seperti semula maklum saya tidak punya kuku jadi cari solasi untuk usah betul jadi tidak punya kuku maklum cari selah-selahnya solasi saja sampai kangelan atau kesulitan jadi supaya ini tidak lepas saya solasi semua sekarang saya mau coba bismillahirrahmanirrahim saya tes pakai remote apakah bisa ngerespon Alhamdulillah bisa kemungkinan kalau dari sini TV ini bisa Insya'ahu bisa nyala jadi saya mau lihat apakah TV ini hidup ternyata Alhamdulillah hidup sekarang saya perlihatkan pada pemula atau rekan-rekan yang ada di rumah atau di bengkel jadi di sini cara saya untuk modif TV LED LG ini kerusakan indikator nyala jadi sebelum saya ditahu cara-caranya atau call-call-nya ini jangan lupa subscribe saya dan dukung saya terus supaya tidak ketinggalan dengan video atau tutorial-tutorial yang akan saya buat pada rekan-rekan semua nanti saya perlihatkan nanti saya perlihatkan berapa call yang ada di menutup ini sekarang saya lihat gambarnya Alhamdulillah dari tepi kanan kiri semuanya sudah kelihatan bagus gambar normal tidak ada cacat sedikitpun soal U23 jadi di sini tim U23 saya memperbaiki mainboard pada hari ini Alhamdulillah bisa berhasil jadi di sini saya tunjukkan berapa call yang ada di mainboard yang sudah hilang jadi para pemula atau yang hubungi IPB keluhan seperti ini bisa langsung dicoba jadi jangan lupa untuk subscribe untuk menambah pengalaman bersama saya jadi stream di sini 1,5 ada terus 3,3 di sini juga ada jadi saya perlihatkan berulang-ulang ini supaya ya yang masih belajar bisa tahu jadi ini stream 1,2,7 ini modifuan daya dan 5 volt jadi mainboard ini kekurangan 2 volt yaitu 1,27 dan 5 volt jadi semoga tutorial pada hari ini bermanfaat sekian terima kasih terima kasih